Memasuki tahun ajaran baru yang mulai berlangsung pada Senin mendatang membuat sejumlah orang tua mencari seragam sekolah. Orang tua membawa anak-anak mereka untuk memilih seragam, baik untuk seragam sekolah dasar hingga sekolah menengah tingkat atas. Pembeli yang rata-rata berasal dari wilayah Kabupaten Lebak membawa anak-anaknya untuk mencari perlengkapan sekolah untuk keperluan persiapan jelang masuk tahun ajaran baru. Salah satu pembeli EPI mengaku setiap akan memasuki tahun ajaran baru dirinya sengaja membawa anaknya untuk membeli keperluan kebutuhan sekolah. Sementara salah satu pedagang seragam sekolah Fauzan menyampaikan sepekan jelang memasuki tahun ajaran baru peningkatan pembeli untuk kebutuhan sekolah seperti seragam sekolah, tas dan sepatu naik dua kali lipat dari hari biasanya. Di hari ini mah ada peningkatan, kayaknya ini dirasakannya ada dua lipatan, hari-hari biasanya mah kadang-kadang agak sepi dan ada aja sih yang beli mah. Pedagang menambahkan untuk mencukupi kebutuhan, pedagang sudah menyiapkan stok yang cukup.